Oke, kita langsung mulai cahaya teman-teman, teman-teman kita di video asli kita minggu ini. Selamat sengah teman-teman, selamat seru Rumi. Rumi kita, Sweden, dan yang lain. Oke, jadi ya hari ini kita jalan-jalan lagi ya. Jadi, apa namanya? Minggu lalu kan kita nge-bahasi Columbia, terus minggu lalunya lagi itu ke Malta sama Italia, Nuragi-Nuragi itu. Nah, jadi dari sini kita akan ke tiga tempat di tiga negara yang berbeda. Yang pertama itu ini, di Macedonia. Jadi, tempat-tempat astronomi di Eropah itu memang banyak yang diselahkan terpencil gitu ya. Tempat terpencil sih, tersembunyi diselahnya. Ada yang di, apa namanya, di atas penung, ada yang di tengah hutan. Kalian masih ingin enggak tentang Stonehenge Amazon yang dulu itu, masih ingin enggak? Yang Stonehenge Amazon, masih pada ingin enggak tuh? Itu kan di dalam hutan ya, itu ya. Jadi, memang biasanya tempat astronomi, terutama yang di Eropa itu, banyak yang dibangkannya itu tersembunyi lah gitu ya. Nah, jadi untuk yang tempat astronomi yang di Macedonia ini, di atas gunung gitu. Nah, ini kalau kalian lihat, ya ini. Tempat astronomi itu ini ya, yang batu-batu ini. Oh, kayak tempat peluncuran pesawat ya? Kenapa? Ibu dah? Kayak tempat peluncuran pesawat jet, pendek. Tempat peluncuran pesawat jet? Ya, bisa aja sih. Soalnya itu, tengahnya ada bagian menanjak gitu. Oh, ya, ya, ya. Ngerti, ngerti, ngerti. Karena tetap ada kayak, apa namanya? Bagian yang agak nanjak gitu ya. Kalau itu, yang buat jalan tol dulu, kan ada yang... Yang naik itu buat berarti mau bilang remblong atau gimana? Oh, remblong. Itu kalau diserantau ada remblong. Tanjakkan itu ya. Ya, ya, ya. Cuman ini kan tanjakannya ya setinggi gunung. Yang ini. Oke, jadi ini namanya... Nah, namanya aku juga. Oke. Kokino. Ya, namanya emang... Apa namanya? Agak lucu ya ini. Cuman ya gini. Kokino namanya. Di Makedonia Utara ya. Jadi, ya. Sokratnya memang kayak batu-batu yang gak berat. Bukan sebenarnya. Cuman ini emang jembangnya situasi manusia ya. Bukan secara alami gitu. Karena ada, apa namanya itu... Bentuk-bentuk terbentuk di alam gitu. Yang terbentuknya secara alami. Karena ada. Beda juga yang karena orang. Karena manusia. Jadi, Kokino ini. Itu... Jadi bilang observatorium ya. Observatorium juga. Observatorium megalitik di... Yang dibangun tahun 1800 sebelum masehi. Atau awas mempunggu. Di atas gunung namanya Tati Cek Kamen. Di setinggian 1030 meter. Itu di setaro di Naguri Cane. Makedonia yang terakhir. Gak tau ya cara baca gimana. Awasannya tuh 5.000 mata persegi. Jadi, ya. Lumayan luas lah ya. Lumayan sepuluh. Sorry. Dan opinannya ditemukannya tahun 2001. Oleh arkeolog dari Bulgaria dan Makedonia. Jadi, ya. 2001 ya. Belum terlalu lama-lama banget ya. Nah, jadi... Jadi, si Kokino ini ya dibangunnya itu oleh masyarakat sempat tuh untuk ritual juga selatunya. Dan... Kita juga temukan apa ya. Arta pekar sempat juga kayak krami gitu lah. Pokoknya ada aktivitas manusia di sana. Jadi, yang unik dari sini itu. Di Kokino ini ada tujuh batu gitu. Tujuh batu apa ya. Misalnya tujuh batu penanda gitu. Yang menandakan itu. Apa namanya? Posis terbit matahari sama bulan. Sari terbalik dengan Lequinox. Jadi, dua benang-benang rasa sekaligus ya. Matahari sama bulan. Ini... Ini ya. Ilustrasi. Apa namanya? Matahari. Di antara celah batu di Kokinox. Nah, penandanya itu yang kayak gini, teman-teman ya. Kayak dua batu yang tinggi kayak gini. Jadi, kayak menir. Cuman, aku sih enggak. Kalau aku baca-baca sih disebutnya bukan menir ya. Tapi ya, batu penanda gitu lah ya. Mungkin kalau menir, di tanah aja berdirinya gitu. Ini kan menentang sama batu lain mungkin ya. Jadi, penanda, batu-batu penanda yang ada di Kokinox ini, diang rumah itu menandai terbitnya matahari. Sorry, ini ada yang salah diserahnya tuh. Jadi, dari ketujuh penanda tadi, ada tiga batu itu yang menandai terbitnya matahari. Saat ada tiga matahari, musim panas sama tiga matahari, musim dingin sama Equinox. Jadi, pas bulan Maret, tanggal 21 ya, Juni, September sama Desember, ya, sekitaran itu, itu kan terjadinya Equinox sama tiga balik ya. Terus juga ada enam batu. Enam batu itu nandain posisi terbitnya bulan pertama. Pas musim dingin sama musim panas itu berarti pasti dibalik ya. Jadi, emang, ya karena nambahnya juga observatory ya, jadi emang, digunainnya itu untuk keambatan astronomi. Itu utamanya. Makanya fungsinya itu banyak banget ya, berkat sama astronomi. Oke, gitu. Nah, terus ada juga dua batu yang digunain untuk ngukur lama bulan unar. Jadi, ini kalian ngerti gak nih maksudnya bulan unar itu kayak gimana? Karena kan unar itu juga bulan. Jadi, kalian ngerti gak maksudnya itu gimana? Bulan unar ini. Mungkin ada yang mau menjawab. Maksudnya bulan unar ini gimana? Kalau di bahasa Inggrisasi, lunar kalender, eh, lunar man, sorry. Lunar man. Pernah dengar gak isilah itu? Lunar man. Lunar man. Rumi, Pradengar, atau Jidra, atau Jidin. Lunar man. Lundin, belum pernah ada di neger ya. Jadi, jadi, pokoknya itu, eh, nah, oh, jadi bulan lunar itu masih itu, kan di bahasa Inggrisasi lunar man. Jadi, bulan, bulan, jadi pada Sambil Desember, yang penangkalan itu berdasarkan fase bulan. Gitu. Ya, pokoknya gitu lah. Kayak lunar kalender gitu lah. Cuman, yaitu lunar man. Jadi, bulannya, siklus, satu bulan, satu bulan itu ditentukannya sama pas pergerakan bulan di langit. Kalian ngerti itu ya, maksudnya itu. Jadi, kalender, yang dibuang sama masyarakat yang mengokokino, mereka juga membuat kalender dengan siklus 19 tahunnya bulan. Gitu. Jadi, berdasarkan pergerakan bulan ya. Agaknya kan berdasarkan matahari. Gitu. Oke, ini yang kokino. Di, eh, pokoknya itu di kokino tuh banyak lah hubungan sama astronomi. Kalau dari ketiga, apa, dari ketiga tempat yang aku, yang aku, yang aku tunai hari ini, itu yang paling terkait, yang paling banyak hubungan sama astronomi itu kokino ini. Yang namanya juga observatorium itu ya. Tuh. Ini aku juga belum sempat jelasin tentang kalendernya masyarakat pembangun kokino ya. Mereka kan membuat kalender sendiri. Nah, itu kalendernya belum sempat aku jelasin. Nanti pasti blog aja ya, teman-teman. Nah, jadi hubungan astronomi sama kepercayaan masyarakat yang membangun kokino itu juga terhubung. Itu ya, teman-teman. Jadi, pas equino selesai balik matahari, selesai matahari itu akan melewati akan berada di selah di antara apa namanya di antara batu penanda itu. Nah, di sana itu kayak ada kursi di kokino ini. Kayak ada kursi. Ya, kayak apa sih namanya. Sehingga sana gitu lah ya untuk raja-raja gitu untuk para pemimpin masyarakat kokino ini. nama masyarakatnya nggak tahu ya teman-teman di siapa. Jadi, kita nyebutnya masyarakat kokino aja. Jadi, pokoknya itu di antara tingas ananya itu ada yang pas equino sama ketika balik itu kena senang matahari. Gitu. Jadi, pas itu senang mataharinya itu melewati batu penandanya itu terus dinarin si ya tempat grupnya itu. Biasanya yang di grup ke situ tuh dikhususin untuk yang para pengundi. gitu. Ya, tunjukin kalau itu pemimpinnya ya. Oke. Nah, sekarang setelah dari kokino kita lanjut ke sini. Nah, ini teman-teman aku tanya dulu ini menurut kalian ini apaan? Ini. Ada yang tahu nggak? Maksudnya itu kalau kalian lihat gambar ini apa yang muncul di pikiran kalian? Untuknya kayak apa atau gimana? Stonehenge? Oh. Oh, Romy minggu Stonehenge. Stonehenge apa namanya tulisan ya? Stonehenge. Kalau menurut di prototiden gimana nih? Yang muncul di pikiran kalian tuh ini kayak apa sih sebenarnya? Ini apa? soalnya aku ada. Aku entah. Aku pas lihat si monumen ini pertama kali itu mikirnya tuh kayak tulang ginosaurus. Kalian tahu Spinosaurus kan? Siapa sih nama itu? Spinosaurus yang di belakangnya tertulang-tulang yang menjulang ke atas itu kayak ponuk gitu. Tau kan? Itu Spinosaurus bukan sih namanya? Iya, bener gak tuh namanya? Spinosaurus. Maksudnya kayak rumi atau jadinya dari belakang itu kayaknya belajar anggung dinosaurus juga kalau gak salah ya. Ada yang tahu gak tuh? Bener gak tuh itu? Sebenarnya itu tulang-tulang dinosaurus yang ada punuk-punuk kayak tulang-tulang gitu. Itu namanya Spinosaurus ya? kalau gak salah. Yang banyak apa namanya? Yang itu ya maksudnya dinosaurus yang aku masuk. Nah itu yang aku bayangin pas pertama kali lihat ini. Jadi ini kayak apa ya? Fosil itu ya dulu? Tulang-tulang itu. Tapi menurutku bukan kayak tulang tapi lebih kayak telur-telur dinosaurus. Oh telur bisa juga sih kibra. Bisa-bisa. Jadi yang bila belakangnya juga kayak telur ya. Fosil sih. Alutnya tuh di dalam tanah. Iya. Ada juga sih. Apa namanya? Kemungkinan 85% fosil. Kalau 85% bisa ditemuin fosil. kadang ada juga yang jadi penyak bumi. Jadi sulit buat temuin fosil. Terus fosil juga ini kok. Iya kalau fosil kan emang tersembunyi dalam tanah ya. Jadi emang kalau temukan di atas itu jarang sekali ya. Apalagi kalau dinosaurus yang ditemuin kan. Jadi kalau misalnya kayak tulur bisa sih. Kayak tulur jatuh dinosaurus atau mungkin segini ya. Itu yang bener emang kayak telur dinosaurus. Iya sih. Itu dinosaurus itu bern telur kan ya. Aku jadi apalagi. Iya dinosaurus itu. Jadi dia mikir ini kayak telur ada juga kalau aku mikirnya kayak tadi tulang-tulang spinosaurus. Apun ya gak mungkin lah ya itu ya. ini batu. Batu ya batu kedi lah ya. Jadi namanya ini namanya ini adalah almendris cromlet ya jadi cromlet bahasa Inggris sebenarnya aku kasih. Jadi cromlet itu sebenarnya sebenarnya aku pakai pasalnya jadi cromlet itu kalau aku saya disesatkan aku itu kayak kayak kuburan gitu ya sebenarnya tuh kuburan sih gitu kalau lihat di gambar-gambar nanti cromlet itu kayak dolmen ya kalau kalian tahu dolmen aku pernah bahas dulu itu selatu panggungan megalitik gitu jadi kayak ada apa sih ambel pintu lah ya jadi ada dua yang gitu tanah kiri di atasnya ada kayak atapannya jadi biasanya sebagai makam kalau dolmen nah cromlet itu mirip gitu jadi aku agak bingung cromlet sama dolmen itu bedanya apa aku agak bingung ya tapi bentuknya tuh mirip nah almendres itu nama tempatnya jadi almendres cromlet itu adalah sebuah lingkaran batu lingkaran batu berbentuk oval ya mulai mengarah batu bentuk telur gitu ya tinggi 3 meter jadi batu batu itu tinggi 3 meter ya tinggi banget ya teman-teman ya 3 meter ya mungkin lebih tinggi dari orang dua kali orang dewasa mungkin ya tuh itu terletaknya di almendres st di portugal jadi ini tanda pindah negara lagi ya ke portugal itu sekitar 13 kilometer di sebelah barat efora namanya jadi almendres eh namanya almendres cromlet ini dibangunnya tahun 5000 sampai 4000 sebelum masehi awalnya itu ada lebih mungkin sekitar 100 batu yang ada disini tapi sekarang tersisa 95 5 apa nama itu sisanya gak tau kemana nah sekitar 3000 sebelum masehi ada banyak batu yang diposisikan ulang agar lebih sejar dengan bulan matahari dan bintang jadi ada yang dirubah-rubah lah pas lama pembangunan itu jadi memang dia tuh hubungan sama astronom itu pertama itu ada apa tadi almendres menhir jadi ada salah satu batu salah satu batu berdiri gini yang agak terpisah dari lingkarannya namanya almendres menhir itu kalau kita lihat dari dalam si lingkaran kita melihat ke arah si menhirnya ini dia tuh akan menunjuk akan segaris setengah matahari terbit setiap paling matahari musim panas berarti pas Eropa tuh musim panas ya setiap Juni petangahan dan juga satu lagi itu kan ada 95 menhir ya ada 1992 nya itu katanya menghadap ke arah equinox gitu itu hampir semuanya ya mungkin ya terus disana kan juga masing-masing satunya dinamain diperikode ya jadi ada menhir yang dikasih kode 8 monolon ke 8 gitu ke 8 yang mana aku gak tau ya teman-teman dimana disana adalah ya yang ke 8 itu mungkin digunakannya itu sama equinox musim semi ya terkaitnya kode 8 musim semi berarti pas Maret Maret ya nah jadi uniknya disana batu-batu itu juga diukir-ukir gini ini kelihatan gak nih teman-teman yang sebelah kiri kelihatan kayak ada ukiran bisa kelihatan gak kelihatan gak nah kayak ada ya lingkaran-lingkaran itulah ya jadi di batu-batu ini juga diukir gitu ya lumayan unik sih ini ya maka itu uniknya sih gak sekedar kayak lingkaran seperti biasa cuman bentuknya aja yang unik gitu ya ada yang bilang kayak tulor ada yang aku bilangnya kayak unuknya spinosaurus itu itu bener gak sih jaden apa yang namanya dinosaurus yang ada unuk tulang-tulangnya itu spinosaurus namanya kalau gak salah kalau gak cendeng bener kan ya nah itu spinosaurus kenapa jadi ini kalau gak stegosaurus itu oh iya stegosaurus yang gak iya iya aku ingat tuh stegosaurus atau spinosaurus kan tadi udah aku bilang bukan fosil iya iya cuman yang muncul di bayangin aku pertama kali ya kalau kamu bayangin kayak telor juga sih bisa ya kayak telor kalau telornya dipecahin bisa buat telor ceplok itu untuk berapa orang itu nanti bisa buat seluruh orang di dunia sekampung sekampung bisa tuh ya oke jadi untuk almenres romlech itu segini aja sih jadi ya kita lanjut ke ini ke situs astronomi yang judulnya yang namanya aku jadiin poster itu ya sebenarnya gak jadi poster juga sih jadi disini kita pindah negara lagi ke Romania jadi Romania atau Roma dan Roma itu sama atau beda adik mau jawab gak Romani sama Roma itu beda atau sama adik mau jawab dari Romani itu sama kayak Roma atau beda soalnya namanya mirip-mirip tuh beda kak ya ya kalau Roma nama kota di Italia kalau Romania nama negara gitu beda ya soalnya aku juga awalnya juga sempat bingung ini sama atau beda gitu mungkin nanya-nanya Romania kita nyebutnya Roma adalah beda jadi teman-teman ya jadi hati-hati ya Romania sama Roma itu beda jadi dari sana ada namanya namanya rumit jadi aku gak bisa ngapalin nih Sarmi zeketusaregia entah cara belajar gimana tapi ini kayak nama makanan kalau kalian pernah tahu nama makanan Permigiana gitu makanan Eropa ada yang tahu gak itu nama Permigiana kalian tahu gak jadi aku nanya makan di restoran Eropa gitu terus gimana Caden kalau aku tanya pijanya kak ah pijanya oke 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 ya bisa sih paling personal cuman aku pernah denger aja itu chicken parmigiana aku masih inget banget itu namanya pernah makan itu jadi ya mirip aja sih Sarmi sih kayak terus jadi inget aja oke jadi Sarmi zeketusaregia ini terletak di lutan lebat di Karpatians di bergundungan Orasti di Taman Alam apa nih kira di setia mencaya lului teman ya di ketinggian di ketinggian itu aku namanya sih 1200 meter ya jadi lumayan tinggi kayaknya mungkin ini di bukit gitu ya teman-teman namanya itu terletaknya di lutan lebat gitu jadi yang tersembunyi di hutan gitu lah ya nah jadi kalau ini salah satu bagian dari si Sarmi zeketusanya itu yang kayak sunheng cuman sunheng inilah ya jadi kayak miniatur gitu ya ya miniatur sunheng gitu lah cuman ini dari kayu ya teman-teman sebenernya ini dari si ini aku ceritain dulu apa namanya tar belakangnya ya jadi dia itu ibu kota dari ibu kota dari dasia dasia kuno jadi dasia itu nama apa ya nama masyarakat ya bisa dibilang ya sebenarnya nasi dasia itu suku lah sebenarnya suku sorry suku ya jadi suku dasia itu adalah suku dasia itu mendiami wilayah budaya dasia jadi itu wilayah yang menggabungkan sebagian Romania modern Moldova dan Bulgaria Serbia Hungaria Polandia Slovakia dan Ukraina jadi kayak ada daerah gitu yang menggabungkan beberapa negara gitu itu ditinggalin sama si masyarakat suku dasia ini tuh jadi si apa namanya Starmis Zegedusa ini dibangunnya itu apa namanya itu paruh kedua apa satu sebelum masih dan itu kayak semacam benteng sih ya gitu jadi bilang soalnya si monumen itu mencakup beberapa benteng ya namanya rumit-rumit lah itu ya yang aku tulis itu jadi ya apa namanya situsnya itu kata itu pusat dari sistem pertahanan masyarakat dasia saat sebelum akhirnya si daerah suku dasia ini diambil ya Allah sih namanya ditaklukkan istilahnya ya oleh Romawi oleh masyarakat oleh bangsa Romawi dari abad kedua masehi ya jadi emang Romania itu ada bunganya sama Roma ya jadi pas abad kedua masehi itu bangsa Romawi itu akhirnya menaklukkan daerah ini jadi ya unik aja sih ya ini kayak macam benteng walaupun kayak benteng ya dan uniknya tadi tempatnya terpencil gitu ya nah setelah di apa namanya setelah di taklukkan oleh bangsa Romawi nah di taklukkan oleh bangsa Romawi setelah setelah taklukkan itu mereka bangsa Romawi itu memperluas daerahnya ini jadi ya tiga kali lebih besar ya tapi kemudian mereka meninggalkan situs ini jadi akhirnya si Sarmi itu ditinggalkan oleh bangsa Romawi setelah mereka membangun ibu kota baru di ulpia layanan Sarmi Sekitusa jadi mereka pindah membangun ibu kota baru tempat lain akhirnya ditinggalkan jadi ini salah satu situs astronomi yang bisa dibilang terpengkala lah ya kayak si namoratung di Afrika cuman ada bedanya gak sampai terpengkalai banget gitu ya ada beberapa rontuan juga disini gitu dan katanya disitaran disini itu ada kawasan benteng ada juga rumah sipil ada juga kawasan untuk mungkin sembahyang ya soalnya dianggap suci gitu jadi ini kayak semacam sama kota gitu ya disini ada rontuhan dari tujuh kuil atau juga dua lingkaran nih kita ngasihkan dua lingkaran dan pokoknya itu ya bentuk-bentuk lain jadi si Sarmigus 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 ini masuk dalam dasar perusahaan UNESCO ya jadi dilindungi sama UNESCO ini hubungan sama astronomi itu disini ada sebuah lingkaran yang sebuah matahari yang mungkin digunakan sebagai jam matahari yaitu yang kiri ini ini teman-teman ini kayak apa ya kayak rode gitu lah ya lingkaran gini jadi buah sama astronomi itu ya cuma ini teman-teman jadi karena dari si si Regia ini cuman dikit yang bisa aku bahas aku ganti jadi gambar-gambar aja yang lain sisanya ya ini yang kanan kalau kalian lihat ada view dari atas ya teman-teman tuh sekitarnya hutan tau teman-teman gitu ya itu kan pemain unik sih ini ya di tengah hutan gitu tapi pemandangannya asri ya teman-teman ya memang kalau eropasi kalau masalah pemandangan alam kalau sudah ditanya ya ini pas musim gugur kayaknya tuh kalau kalian lihat apa si matahari yang disini ngeliatin gak teman-teman disini matahari yang tadi yang mana sih ini gak teman-teman kaitan gak nih yang aku tunjuk yang sebelah kanannya lingkaran yang kayak sode gitu kan udah kayak buletan itu kaitan gak teman-teman masih rumi putus itu kelihatan teritunya kelihatan gak tuh ini agak kecil ya ini oh mungkin kelihatan ya yang itu jadi itu si lingkarannya yang masuk ini lumayan bagus review ya musim gugur ini musim gugur atau salju ini kayaknya sih musim salju juga musim dingin variasi musim salju musim dingin itu ada bukit-bukit ya jadi kalau kita lihat kayak taman bermain kalian sependapat sama aku gak kayak kalau aku bilang kayak taman bermain menurut kalian setuju gak dong jadi kayak taman-taman kota gitu yang di jalan-jalan ada ada apa sih selungguran ada ayunan gitu menurut kalian kalian setuju gak aku bilang kayak taman bermain gitu kalau menurut kalian ini juga kayak kamu bermain gak atau enggak oke 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 Ini sebenarnya, kalau menurut kalian ya, kalau bisa kalian disuruh kema disini. Kira-kira mau gak nih, cuma aku tanya. Kalau kalian mau kema bisa tinggal disini, di sekitarnya mau gak? Kalau kan kayak pengen akannya bagus tuh. Mana? Jadi yang lain. Atau juga, kalau disuruh kema, mau gak nih, disuruh tinggal disini gitu. Mereka resikonya dingin. Kalau aku sih ya pengen aja sih, mau-mau aja. Nah, ada yang mau nih, apa namanya kalau disuruh tinggal disini. Jadi, untuk vibrator, kalau ini, putus ya. Kembali. Kalau disuruh disini, ada mau gak nih? Tinggal disini. Tidak perlu sih, Kak. Cuma masalahnya saya gak bisa bahasa Inggris dulu yang bikin susah. Oh, masih bahasa Inggris ya? Iya sih. Kan enak aja sih saya sih. Kalau tinggal disini tuh kayak masri gitu ya. Yang ingin ingetin aku sama si apa? Jantar Mantar ya. Masih-masih pada, inget gak tuh Jantar Mantar? Di India. Masih pada inget? Kalau ada yang inget, bilang dong. Biar aku. Masih ada yang, kan tuh Jantar Mantar di India. Hehehe. Aku pada lupa. Biar. Jantar Mantar di India. Ya, mungkin gak pada lupa ya. Wah, ternyata masih Jantar Mantar di India. yang di India itu yang menang kebunan itu jam tadi jam matahari terbesar di dunia itu disana itu bangunan kuno bangunan yang benar kuno banget seumuran ini cuma ukuran itu di tengah kota jadi kayak teman berdua ini beneran oh ini kan mungkin masih di tan ya, jadi gak kayak tempat umum public place jadi oke percayaan-percayaan kita sampai disini dulu aja hari ini, jadi teman-teman dia mau ditanyakan tadi mau kasih pendapat nih tentang si Farmi Seget Usa Argya atau Almeners Coromlets atau si Kokino udah udah mau pertanyaan minimal satu pertanyaan dong udah Ciden udah pertanyaan udah 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 Tadi tempat asalkanominya Banyak yang lucu-lucu Banyak yang lucu-lucu Banyak yang lucu-lucu Banyak yang kayak itu Kalau memang itu tulor Nanti kalau kita pecahkan semuanya Bisa buat makan Beberapa kampung nih Beberapa kampung Ya jelas sih harganya Kalau udah tulor Harganya berapaan tuh ya Kalau dijual Sekarang telor berapaan tuh Kalau di pasar aku Aku udah gak tau ya Telor Kalau makan telor Terus jarang Telor soal berapaan sih Tidak ada yang tau gak berapaan Harganya telor tuh Kalau beli gitu Jadi tau gak Telor yang sekecil itu Berapa harganya Satu Kilonya Anda 20 Sampai 25 Kalau masalah 25 ya Satu kilo ya Nah ini batu Esop Misalkan ini batunya Jadi floor Itu Berapa ya Beratnya aku gak nyari Tapi kalau misalkan Beratnya Misalkan Satu ton Waduh Gila sih Kali seribu itu Nanti 25 ribu Kali seribu Apa tuh 25 juta Terga satu telor Ini memang paling lucu sih Ini Ini Bintangin Jadi bentuk Ini ya Bintangin Sih itu Lingkaran Bintangnya tuh Gak kayak Biasa Biasa Kayak gitu ya Terus yang Jadi ya Keunikan dari Alminres Kromles itu Ini telor Telornya Ini bentuknya Kalau Sarminis Kitusar Gia tuh Uniknya tadi Kalau untuk aku ya Kayak taman bermain Gitulah ya Di tengah-tengah taman Gitu Tapi menurut kalian Gimana Kayak taman bermain Gak sih ini Bukan Nelus Gitu Pak Ya Kenapa Gimana Ini taplak yang buat Potong-potong Taplak yang buat Potong-potong Oh yang tadi Yang ini Ini Oh ini 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 ya 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 Taplak untuk potong-potong Oh taplak kan Biasanya kan persegi Teman ya Ini juga bisa sih Atau ini Bulan yang Tersangkut Hah Apa Atau ini Bulan yang Tersangkut Bulan Tersangkut Oh Ya Mungkin Bisa aja sih Ya Bagi Tentu ya Kalau tidak aku sih Nanti Kayak Apa namanya Taman Di sekitarnya Kehidupan Terus Apanya adalah Apulis Berbuat taman Taman Apa namanya Apa sih Atraksi-atraksinya Ini Untuk aku Soalnya Emang Terstruktur Nenya Terus Si Kalau si Siapa Kokino Tunggah di atas Gunung Tinggi banget Sepatur Jadi dari ketiga tempat Hari ini sih Semuanya Mau dikuning Semua ya Ini baku tanya dulu Tadi Dari ketiga tempat Kalian paling senang Yang mana Kokino Dengan Di atas bukit Kayak gini Atau si Almondres Promlet Atau si Apa Sarmi Seketusa Rey Ya Yang mana Yang kalian paling senang Yang paling senang Yang mana Yang paling pengen Kalian kunjungi Tuh Kalau misalnya Disuruh Pilih Apa Apa Kalau dari ketiga tempat ini Ya kalau misalnya disuruh Milih yang paling kamu kunjungi Yang mana hebat Ini atau sih ini Yang kayak telur-telur Kayak telur-telur itu Apakah kamu makan telur Udah-udah Saya ingin mecahin telurnya Itu Apa namanya itu Itu ya Keras sih, bisa aja sih Cuman kalau satu batu anjar itu berarti Apa namanya Ya setelah itu Bukan mahalnya sih Cuma Penting banget gitu loh Setelahnya Ya kalau kamu Pesanang kesil sih Ya gak apa sih Kamu kunjungi juga Almendras Kromlech Ya berarti Saya telur-telur Cuman satu batu Dipecahin tuh Soal sebetulnya Dirusakan sama orang tuh Bisa Disuruh bayar tuh Bisa Dari berapa tuh Bagi rugi ya Kalau Ciden Gimana Sebentar Kak Bingung aku Kak Oh sih Oke Jadi aku dulu sih ya Aku si Si Romania Ya tetepnya tadi ya Si Sarmese Sarmese Gitu Sarekia Tadi Ya cara bacanya Nanti Gimana Tidak 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 Kok bisa gak ya Ramping aja deh Kalau misalnya Sempat kita Coba dengerin Cara baca Masing-masing Tempat ini ya Dalam bahasa mereka Masing-masing Coba nanti Pakai Google Translate Pasti ya Aku sih senang sih Sarmese Seriusan gak Seriusan ini kayak Taman 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 Kota gitu Yang Jalunya itu ada Ada Main-mainannya gitu ya Kayak ayunan Terus Mbatan Gimana jadinya Kalau kamu yang mana Di sana Itu aja kak Yang ada Kayak telur-telurnya itu kak Oh Almancus cromlets Oh Kenapa Karena tadi Tidak sama Kayak telur-telurnya itu kak Apa jadinya Iya Oke Tentunya kayak telur-telurnya Kajah sih ya Oke Kalau Apa sih Kalau itu Kalau kasih pertanyaan Juga agak bingung ya Soalnya rumen-rumen nih Semuanya Ini aja deh Coba aku Dengerin Tadi ya Ini karena masih ada sedikit waktu Jadi aku coba Kalau bisa ya Ini Nah Aku coba Perdengerin Tadi ya Selama nama itu Translate Tadi Nah Eh Bentar ya Teman-teman Aku tulis dulu nih Ya Ya Rekitan juga bisa Itu ya Aku menemukan Belajar bahasnya Sedikit lah ya Oke Sarmisegetusa Rekia Sarmisegetusa 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 Rekia Oke Kalau diartiin sama saja Ini Perhatian Terlihat Perhatian Belum Terima kasih. 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 apa nggak bisa udah deh nggak bisa ya teman-teman oh tadi ada yang beberapa katanya nggak bisa mungkin beberapa katanya nggak ada soundnya ya sound systemnya jadi tadi kubelnya suara teman-teman kopinonya nggak ada ya nggak ada suaranya mungkin apa-apa ini kan juga kopi nukiasnya sih secara bijaknya oke kalau gitu ya saya kelihatan ke sini oke teman-teman jadi suara-suaranya ya tadi ya ya nggak apa ya lumayan dari dapet satu apa satu kosa kata ya almond rice itu apa almond ternyata cahamun atau pohon almond tadi ya dan itu tapi kan cuma istilah dua oke dari Jiden bahwa Hibra dia mau tanyakan lagi sepuluh tahun-tap pertemuan kita minggu ini dalam 55 menit mana Hibra Jiden dia mau tanyakan lagi sorry Jiden udah mau tanyakan lagi Hibra ada yang mau tanyakan oh ya aku mau main tebak-tebakan bendaya habis ini wah saya pikir apa enggak ada yang mau tanyakan dulu kan nih dari sini saya bertepakkan di grup aja oke kalau enggak ada ya sudah 55 menit juga ya kalau itu kita tutup pertemuan kita minggu ini ya teman-teman oke kalau gitu minggu depan mungkin sama Rumi sama Dimitri ya betul sama Rumi sama Dimitri oke oke jadi bagi kita teman-teman aku itu belum teman-teman kita kita minggu ini ya ya masih udah datang dan kita ketemu minggu depan teman-teman Hibra Jiden dan teman-teman yang lain oke selamat 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 teman-teman ya 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 kak oh ya ke depan Jiden Hibra teman-teman ya kak ya Hibra selamat 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 Terima kasih.